Bagaimana kita tahu? Baru, Pemerintah Desa, Pemdes, Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, menggelar Musyawara Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, RKP. Desa di Aula Kantor Desa Cilelang, pada Rabu pagi tanggal 20 September tahun 2023, selebesmagazine.com. Musrenbang desa ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Cilelang, Pirawatiha. Sukiman dan dihadiri oleh Camat Malusetasi Ketua dan Anggota BPD, Babin Kamtip Mas, Babin Sa Pendamping Desa, Staf Desa, Kaur dan Kasih, Para Kadus, Ketua RT. Perwakilan masyarakat dari setiap dusun serta undangan lainnya. Pirawatiha Sukiman saat membuka Musrenbang Desa mengatakan bahwa kegiatan ini untuk membahas rancangan RKP. Desa tahun 2023 dan daftar usulan tahun 2024. Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan untuk menampung apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh desa Cilelang, ungkapnya. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan mengajukan seluruh usulan-usulan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Camat Malusetasi Hanom Ponasruan mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini diharapkan bisa memprioritaskan kegiatan pembangunan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tuturnya, diketahui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan, stakeholder, desa untuk menyepakati. Rencana Kerja Pembangunan Desa, RKP Tahun Anggaran yang direncanakan Disampaikan bahwa betul-betul dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Contohnya seperti sekarang ini, kita pada penghadapan ini akan dilaksanakan di desa. Ini akan dilaksanakan di desa. Dan kedua, kalau memang desa, bukan kebenaran di desa nanti, jalan-jalan musyawarah ini direncan ketika kejamatan dan sampai kebupaten. Misalnya, kebiasaan kebangunan pakar SD itu kebupaten. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang bisa dilaksanakan di desa. Salah satu pencairan dana desa itu mengenai pajak uwi dan panggungan tak yang harus direalisasikan secepatnya. Terserah di kantor kami itu, yang memberikan rekomendasi untuk pencairan dana desa di DGMP itu, harus ada rekomendasi dari pemerintahnya tentang penyisian pajak uwi dan panggungan tak bahwa sekian realisasikan. Kalau bisa dicaitkan DPD, pemerintah desa, RFP, ada semua di situ. Jadi, kalau pajaknya tidak mencapai, kalau tidak salah itu mencapai 20 persen, baru bisa cait di tahap terakhir. Jadi, harus capai 90 persen, pajak uwi dan panggungan tak bahwa bisa caitkan tahap terakhir di 2023. Bagaimana kita membangun desa kita dengan dana memang cukup banyak ini. Kalau jalan di 2024 ini, ditambah lagi dari pemerintah pusat. Menggahan bisa direalisasikan. Bukan jalan-bukan jalan. Kalau sudah ada yang menganggung, karena ini pagi menjelaskan. Tapi semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti proses Serembang pada hal ini. Puji-puji syukur, mari kita panjatkan ke dalam Allah SWT atas lipan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita kirimkan sawah dan pastik, saya hormat. Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazin Kabupaten Baru, melaporkan dari Desa Cilelang, Kecamatan Malus, Setasi, Kabupaten Baru.